Pantai Gunung Kumbang Pantai Ngeliep Ada di Pantai Ngeliep Malang Posisi sedang ada di Pantai Ngeliep Tepatnya di Pantai Gunung Kumbang Nah jadi kalau di depan itu Itu kayak lewat jembatannya adalah Masuk ke Pantai Gunung Kumbang Ke pulau ini ya Tepatnya Ombaknya lagi besar nih di Pantai Gunung Kumbang Tepatnya di Pantai Gunung Kumbang Sekarang ke Pantai Ngeliep Mudah-mudahan ombaknya juga enggak tinggi Tadi ombaknya tinggi banget nih Ya kita depan ini belok kiri Ini spot yang boleh berenang Ini untuk spot yang boleh berenang di Pantai Ngeliep ya Jadi kita Sampai ke Ini Parkirnya kita di Pantai Knya Umbaknya gede nih Oh enggak bisa kita Enggak bisa berenang juga Oh iya kan Ombaknya lagi Besar Oh enggak bisa berenang di Pantai Gunung Kumbang Oh enggak bisa berenang di Pantai Gunung Kumbang Ombaknya lagi naik nih Lagi lumayan tinggi Hiling kita hiling Hiling kita hiling Hiling Meremoji Hiling Om MB Hiling kita hiling Ini Alia seneng banget nih Main batu karang nih Yuk Cuman enggak bisa berenang ya dek Tinggi banget nih ombaknya Hari ini Hari ini Adek Bapak Ini salah satu spot yang ada di Pantai Ngliep ya Jadi kalau yang sini itu kan ada ayunannya itu Karena ini pasang jadi kita tidak boleh berenang tuh Biasanya ayunan itu hanya sedikit saja Dan ombaknya biasanya juga tidak sebesar ini Tadi pas di Pantai Gunung Kumbang juga Ombaknya lagi gede-gedenya Makanya kita pindah lagi ke tempat sini Dan nanti setelah kita dari Pantai Ngliep ini Nanti kita akan ke Pantai Pasir Panjang juga ya Tapi sebelumnya kita akan coba explore Yang ada di sini Yang naik ke bukit yang dibaliknya Pantai Ngliep Nah kita lihat ya Ada apa aja yang ada di bukit itu Nah di sini juga ada Penginepan ya ini ya Ada homestaynya ini Nah di sini Cuman lagi Tutup ya Libur ini ya Dan homestaynya ini langsung menghadap ke Pantai Kita coba lihat Ke arah yang naik ke sini Yaitu Menara Pandang Pantai Teluk Putri Pemancingan Gunung Ulo Nah Kita lanjut ke Sini Yang ke Menara Pandang Nah untuk Menara Pandang ini Spot terbaru ya Yang ada di Pantai Ngliep ini Nah kita naikin Anak tangga ini ya Tanjung Putri Ke kiri Kita karena masih ke Menara Pandang ya Wah ini Di sebelah kirinya Wah Ubaknya cukup Cukup Besar sekali ya Teluk Putri Sini namanya Teluk Putri Wah Suara Gemelegar Umbaknya ya Suara Deburan Umbaknya ya Kita masih Naik begini Tapi lumayan ini Jalannya sudah di Semen batu Memang batunya cukup Tajam Tapi hati-hati nih Nah ini apalagi nih Nggak pakai sendal nih Nggak pakai sepatu Masih mendaki Pemancingan Sepot pemancingan Ke kanan Ke kanan Ini berarti Kalau Gadu-pandang Coba kita ke gadu-pandang Yang posisi Tinggi nih Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita naik ke Tangga nih Lumayan juga Masih terus Naiknya Ya Tutup Tutup Kok ketutup Pokoknya robo Abel ini Abel om Oh nggak bisa ya Tajam itu Tajam ini Bisa Karena ini Pokoknya robo Begini Bismillahirrahmanirrahim 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 Robos Oh ini menara Pandangnya ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bisa naik Oh iya Nah jadi Sampai di menara Pandang kita Cuman Kita nggak bisa naik Nah ini Tangganya rusak Karena Karaten ya Ini kena Angin Laut Ini Tuh Jadi kita nggak bisa naik Padahal kalau misalkan bisa naik itu lumayan Melihat view-nya akan jelas terlihat Tadi yang Kau maksud itu tadi Tuh Pager itu kita tadi Boto di situ Yang di itu Pulau yang ini Itu adalah pulau gunung kumbang Jadi Harus merobos ini Ini pohonnya Pokoknya roboh Jadi kita Mbrobos Kita kembali Menurunin Anak tangga ini ya Tapi keren nih Pagernya Merah sama biru Maret Kayak Indomaret Wah Lumayan juga tadi Dari Menara Pandang Tapi Nyampe sana Ya Sedikit kecewa Karena memang Tidak bisa naik ke menaranya Dan ini Posisi itu Sepi ya Jadi pantainya itu kayak Private big Kayak punya sendiri Nggak rame nih Tapi kalau udah besok Satu sawal Wah Kayak cendol nih Pengundung Pengunjungnya nih Nah makanya Selagi masih Sepi begini Ya kita Nikmati ya Jadi kalau Pantai Ngliep ini kan Terletak di Dono Mulyo Kecamatannya Dono Mulyo Di Kabupaten Malang Jadi kalau Menuju ke Pantai ini Cukup banyak Aksesnya Bisa mulai dari Turen Yang Menuju Sendang Biru Bisa juga dari Panjen Pagak Dono Mulyo Nanti langsung ke sini Atau dari Blitar Blitar juga bisa Blitar nanti Masuk ke Camatan Binangun Camatan Wates Dan juga Pantai Ngliep Pasirnya putih Disini tempat Jajanan Es degan Ikan Bakar Itu juga Cukup banyak Kita nikmatin Aja lah Keindahan Pantai Ngliep Ini ya Nol MDPL Pantai Ngliep Malang Kita pindah lagi Ke pasir Pantai Pasir Panjang Jadi spot yang pertama Tadi kita langsung Menuju ke Pantai Gunung Kumbang Terus ke Pantai Ngliep Dan ini kita Mau ke spot Yang ketiga Pantai Pasir Panjang Ada kabutnya Kabut kita Satu kompleks Satu area Tetapi spotnya Beda-beda Kalau yang kanan Keluar Kita yang Kiri Pantai Pasir Panjang Selamat datang Dilarang keras Mencuri Mengambil Mengangkut Pasir Laut Dan Terumbu Karang Oh Boleh ya Keluarga Kedung Salam Tiket masuk Pengunjung Gratis Hanya membayar Parkir Gendarahan Nah kita Masih masuk Yang ke Sono ya Kalian Di situ tadi Yang pantai Ngliep Kita yang ke Pantai Pasir Panjang Buat Pendopo-pendoponya Juga Ada Kalau buat Acara Atau apa Gitu ya Kamar mandi Toilet Umum Kamar mandinya Umum Disitu ya Yang Yang ini Yang Adam Tuh Ada tempat Ada Ini lagi Area Ayunan Ayunan lagi Pantai Pasir Panjang Oke Nah ini Area Atau kompleksnya Di Pantai Pasir Panjang Oh Hombaknya juga cukup Tinggi Makanya Dilarang mandi Oh Ayunannya Tinggi Oh yang Sono aja Ayunannya pendek Ayunannya pendek Ini Juga Tuduk-tuduk Tuduk ke atas Tuduk sini Dilarang mandi di laut Oh ini Yang ujung sana Ada Perahun layannya Jadi Kalau disini Untuk Pantainya Cukup Memanjang Dan Pantai Pasir Putih Ada Ada yang Dapet Ayunan Aje Nih Aliannya Ayun terus Nih Hehehe 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 Sini Untuk Yang Menjajakan Makanan Ya cukup Banyak Dan Fasilitasnya Ada Saung-saungnya Hehehe Untuk Pasir Pantai Pasir Panjang ini Tidak ada Homestay Yang ada Homestay Tadi yang Di Pantai Melipnya Tadi Kita Coba Keliling Sebentar Ada Sesuatu Apa Oh Ini Saungnya Sudah Mulai Rusak Ya Oh Ini Biunya Kalau Dari Ujung Sini Jadi Ada Saung-saungnya Ada Warung-warungnya Juga Banyak Terus Ada Pendoponya Disitu Kalau Misalkan Ada Kegiatan Atau Apa Markiran Ya Cukup Luas Ya Kita Coba Lihat Destimasi Lagi Ini Apa Ini Perkumpulan Pelestari Budaya Jawa Purwolaras Kita Naik Ini Masih Satu Area Di Dekatnya Ini Pantai Ngelip Ini Pantai Ngelip Cuman Dari Sisi Barat Pantai Ngelip Dari Sisi Barat Ini Bukit Cinta Kasih Namanya Oh Ini Bukit Cinta Kasih Bukit Cinta Kasih Kita Coba Explore Bismillahirrahmanirrahim Oh Ini dari sisi Kalau yang di depan itu Yang pulau di depan Bukan pulau ya itu sebenarnya Itu yang Apa tadi yang menara pandang tadi ya Menara pandang Tembaknya cukup tinggi ya Dari sini Jangan turun-turun Nah pantai Pantai ngeliatnya yang ada disitu tuh Pursang pantai ngeliat Yang gaduh pandang tadi disana ya Kita balik turun lagi Ke Pantai ngeliatnya Tadi di pantai Apa tadi Bukit Cinta Asmara Cinta Kasih Bukit Cinta Kasih Cuman Gersang Bukit Cinta Kasih Bukit Cinta Kasih Kecil ya Oke Sobat Dulan Lagi Yuk Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dulan Lagi Yuk Di area Pantai Ngeliep Kabupaten Malang ini Dan semoga menambah referensi Destinasi wisata Yang mungkin akan Anda kunjungi Jadi Malang itu pantainya Unlimited Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh